Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa kembali dengan channel hostingku Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat tombol pada menu di wordpress Jadi membuat tombol pada menu wordpress biasanya digunakan untuk membedakan bentuk dan tampilan sebuah link pada halaman wordpress Yang akan dipasang link untuk login ataupun link yang lainnya Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat tombol pada halaman wordpress Dengan membuat tombol login ke member area Pertama-tama membuat tombol ini kita akan menggunakan CSS Di mana kita akan membuat tombol itu dengan menggunakan CSS tambahan untuk tombol kali ini Baik, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah halaman terlebih dahulu Sebuah halaman yang akan kita gunakan untuk membuat tombol ya Pertama silahkan login ke wordpress kalian Kemudian pada tampilan silahkan ke menu Nah disini silahkan buat sebuah tautan terurai Yaitu adalah tujuan url Ini saya sudah menyiapkan tujuan url Yaitu untuk login ke member area Tinggal paste Pada url ini Sehingga nanti tombol waktu di klik oleh pengunjung Akan mengarah ke login ke member area Dan tombol ini bisa diarahkan tidak hanya ke member area Jadi bisa diarahkan ke halaman yang lain Sesuai dengan keinginan Tombol itu akan digunakan untuk apa Baik, disini Linknya adalah Nah ini adalah link url Tujuan tombol itu diarahkan ke halaman Mana nantinya ya Nah disini kita buat semacam Nama halaman ya Member area Nah setelah itu silahkan tambahkan ke menu Tambahkan ke menu dan kemudian simpan Nah setelah tersimpan Kemudian langkah berikutnya yaitu Pada pojok kanan atas ini Ada opsi layar Silahkan di klik Nah Ini ada beberapa tampilan properti menu tingkat lanjut Kita aktifkan untuk kelola CSS Yang ini ya Kita pilih sehingga muncul cintang Kemudian kita tutup lagi dan kita simpan Nah Kita sudah membuat sebuah tombol Sebuah halaman Yaitu member area Kita bisa langsung lihat di Tampilannya Nah disini Member area inilah yang akan kita jadikan tombol Sehingga tombol ini akan membedakan Atau lebih Apa Berbeda dari Halaman-halaman yang lainnya ini Setelah kita lakukan Penambahan halaman tadi Kita menuju ke Sesuaikan ya Jadi Sesuaikan ini Di tampilan Silahkan klik tampilan Terus kemudian Bilih sesuaikan Nah di Disini ada Apa Kita bisa menyesuaikan Tampilan dari Template dari WordPress Yang kita pasang ya Saya menggunakan GeneratePress Nah Di bagian ini Silahkan klik CSS tambahan Nah CSS tambahan ini Scroll ke bawah Nah Kita pas tekan CSS tambah Apa CSS nya disini Saya sudah siapkan CSS nya Nah ini Jadi Tinggal Copy Kita pas tekan Di Kolom tadi ya Di copy Nah kita pas tekan Disini Sudah sini Terus kemudian Kita coba terbitkan Ya kita terbitkan Terus coba kita Refresh Nah untuk Mengaktifkannya Jangan lupa Silahkan kembali Ke Halaman menu Yang tadi ya Menu Terus Kemudian Pilih lagi Yang Member area Halaman yang kita buat Yang akan Jadi Nggak tombol Nah Disini Kelola CSS ini Ini adalah Kita tulis Tombol Menu Nah kita coba Simpan Kemudian kita coba Lihat hasilnya Nah Maka akan berubah Apa Menjadi sebuah Tombol ya Jadi halaman yang kita Buat yang berarea Tadi Menjadi sebuah Tombol Nah Untuk CSS nya Saya sudah Sertakan Nanti di Deskripsi Deskripsi nya Silahkan copy Disitu Dan Silahkan Dicoba Sendiri Untuk Caranya Seperti pada Yang Video yang Sudah Kalian Caksikan ini Sehingga Nanti akan Menghasilkan Tombol Seperti ini Untuk Bentuk Dan yang lainnya Bisa Disesuaikan Silahkan Sesuaikan Dengan Ukurannya Ataupun Bentuknya Dari Sesuaikan Sini tadi Dari tampilan Kita sesuaikan Kita bisa Merubah Merubah Bentuknya Di Dalam CSS Tamban Tadi Nah Disini ada Ukuran Untuk Tombol Menu Ada Background Bisa Dirubah Bordernya Ukurannya Berapa Paddingnya Berapa Nah Ini Border Radiusnya Juga Bisa Dirubah Ini Tombol Menu Dan Ini Over Bisa Kalian Rubah Sendiri Sesuai Dengan Keinginan Dari Dari Sini Kita Merubah Bentuk Dan Tampilan Serta Warnanya Tombol Yang Kita Inginkan Mungkin Banyak Contoh 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 Yang Lain Silahkan Disesuaikan Untuk Latihan Membuat Tombol Pada Menu WordPress Dengan Menggunakan CSS Saya kira Itu Untuk Kali Ini Tutorial Cara Membuat Tombol Pada Menu WordPress Dengan Menggunakan CSS Silahkan Mencoba Semoga Berhasil Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Jika Video Ini Kalian Anggap Bermanfaat Silahkan Dibagikan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Saya kira Itu Aja Dari Hosting Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Selamat Mencoba Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima atuh Jen